Ada lagi faedah yang disebutkan oleh Sayyid Abu Bakar Shatoh Di dalam kitab Ya'anatu Talibin Beliau menceritakan tentang perkataan Al-Ustaz Abu'l-Hassan Ashadili Alayhi Rahmatullahi Ta'ala Beliau berpesan kepada para sahabat-sahabat dan muridnya Kata beliau Jika engkau merasa was-was di dalam hati Atau terlintas keinginan yang tidak baik di dalam hati Kamu angkat tangan kananmu Dan kamu letakkan di atas gajahmu Lalu kamu baca Subhanal malikil kudusil faalil khalaq Subhanal malikil kudusil khalaqil faal Tujuhkan dibaca Subhanal malikil kudusil khalaqil faal Subhanal malikil kudusil khalaqil faal Subhanal malikil kudusil khalaqil faal Tujuh kali itu dibaca Lalu ditutup dengan Iyasyan yudhibkub wa yaktihi khalqin jadid Bumadhalika alamullahi bi'aziz Insyaallah Waswa syaitan yang ada di ati Akan hilang Dan keinginan untuk berkuat mangsyen akan mencap Sudah hafal ya Hafal kan Masa pendek banget Gak hafal Subhanal malikil kudusil khalaqil faal Itu Satu Dibacanya tujuh kali Yang kedua Ditutup dengan ayat Iyasyan yudhibkub wa yaktihi khalqin jadid Bumadhalika alamullahi bi'aziz Hafal Hafal sudah Mungkin ada hafal kena Dicatot tangan Lawan haji injiran kena Motokopi kena Iya Motokopi kena di wadah haji injiran kena Kerumah Pian kemalam ya Kena dijatuhkan kena Bagus tuh amalan Karena amalan ini Kapanpun dimanapun bisa kita baca Sebab ketika kita Pempergian di tempat-tempat jauh Biasanya Ada keinginan yang tidak baik Terlintas di hati Singgah 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 Di warung tuh Jablainya bungas Nah Ditutup dari syaitan itu Hati-hati Insya Allah Kamu langsung lawan Dengan cara tadi Kamu angkat tangan kananmu Dan kamu letakkan di dadahmu Baca Subhanal malikil kudusil khalaqil faal 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 Coba aja gak percaya Orang yang tidak pernah mencoba Tidak akan tahu Amalkan ya Insya Allah nanti dicatatkan